Basil U.S. Kimba tertulis kesan fatty liver. Fatty liver itu artinya perlemakan di dalam hati, di dalam liver. Sehat-sehat itu namanya hipatosit. Hati itu lokasinya ada di sebawahnya tiga terbawah kanan di sini. Padahal mbak itu kan sebenarnya nggak ada nyeri perut sebelah kanan. Dan juga nggak ada keluhan yang terkait dengan hati. Mbak kemarin USG atas permintaan mbak sendiri karena udah mengalami nyeri perut sebelah kiri selama beberapa hari. Dan kemudian ketika hasil urin kemarin jadi ternyata kan ada infeksi saluran ngenjeng. Dan tadi mbak bilang kan udah nggak sakit lagi kan sebenarnya perut sebelah kiri. Tapi sekarang ada informasi ada fatty liver sebelah kanan. Ini jelas tidak terkait dengan nyeri perut yang kiri. Tetapi perlu saya ceritakan apa itu fatty liver. Jadi perlemakan hati itu terjadi bukan sebagai penyakit yang mandiri. Bukan. Lemak itu memang kebiasaannya numpuk di mana-mana ketika berlebihan. Menumpuk utama itu di lemak di sentra yaitu di perut yang bergelambir itu. Kemudian ada di lengan. Kemudian ada di paha, di pinggul. Di bawah, daku, di leher. Dan bisa juga di hati maupun di organ lain. Tetapi 90% fatty liver atau perlemakan hati itu tidak menimbulkan gejala dan tidak menimbulkan penyakit. Tetapi yang 10% dengan tambahan faktor risiko yang lain memang bisa menyebabkan peradangan. Peradangan yang sempatnya kronis lama. Nah, sekarang ada hasil USG kesan fatty liver. Tetapi tidak mengganggu fungsi hati. Ketika terganggu fungsi hatinya baru nanti dilakukan pengobatan. Nah, tadi kan hasil kemarin juga hasil check lab juga SGU2, SGBT-nya bagus kan? Berarti fungsi hatinya bagus. Kalau ada masalah terkait dengan fatty liver dan gangguan fungsi hati itu jikalau ada matanya, bagian putih mata itu kuning, kulitnya kuning, menjadi lebih kuning. Kemudian e-nya putih, pucat seperti jempol. Terus kemudian pipisnya coklat seperti teh, coklat tua itu. Ya itu baru, itu berpikir adanya gangguan fungsi hati. Tapi ketika itu tidak ada, Mbak nggak perlu khawatir. Sekarang saya ungkapkan penyebabnya kenapa kok ada penumpukan lemak di hati. Ini sangat terkait dengan namanya sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu selain Mbak punya obesitas, Mbak kan kadar gulanya memang sudah mulai ada peningkatan semenjak setengah tahun yang lalu. Berarti ada gejala diabetes. Kemudian kolesterolnya juga tinggi, berarti ada dyslipidemia. Ada hipertensi, walaupun hipertensi ringan, adanya diabetes. Dan kemudian adanya dyslipidemia, jadi kolesterolnya naik walaupun sedikit. Ini sudah masuk sindrom metabolik. Nah, kalau sindrom metabolik ini tidak dikendalikan, ya pada jangka waktu yang panjang, fatty liver bisa menimbulkan gejala. Tetapi kalau tiga, hal ini bisa dikendalikan, fatty liver ini nggak akan bermasalah apapun. Sekarang, berat badan Mbak kan 90 kg. Padahal menurut hitungan indeks masa tubuh, dikatakan obesitas kalau sudah di atas 75 kg. Saran saya untuk supaya kesan fatty liver ini bisa diperbaikin, ini Mbak diet. Dengan diet ini, misalnya asumsinya Mbak bisa turun 12 kg dalam waktu 6 bulan. Berat badan yang 10 ini bisa ke arah 75-78 kan. Harapan saya penumpukan lemak di beberapa organ tubuh akan berkurang dengan sendirinya. Demikian juga perlemakan di hati akan berkurang. Bahkan harapan saya kalau Mbak USG 6 bulan lagi, harapan saya sudah hilang, nggak ada lagi lemak di hatinya. Demikian juga, dengan adanya diet tadi, itu otomatis kadar gula lebih terkontrol, tensi juga lebih terkontrol. Dislipidemia atau adanya kolesterol LDL yang tinggi itu, itu juga akan bisa terkontrol. Jadi, solusi sederhana tapi mungkin sulit, ya sulit itu butuh perjuangan, yaitu diet. Coba sebulan 2 kg, nanti konsultasi sama Mbak Wulan di polidiet nanti. Nanti bisa Mbak memilih cara diet yang bagus. Masa sih diet yang sering banget itu diet kalori. Nanti silahkan ke Mbak Wulan, ya. Jadi nggak perlu khawatir, tenang dulu. Nanti kalau ada keluhan, B.A. saya, ya. Seperti möb ź. Seperti möb insanity me-patt 2008 Mac Ja. selamat menikmati